Halo Sobat Defense, kali ini kita akan bahas, Ukraina akan terima jet tempur yang dipakai Tom Cruise di Top Gun, Maverick, simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe channel ini, supaya channel ini cepat berkembang. Ukraina sepertinya akan menerima jet tempur selain F-16, yaitu F-18. F-18 ini dipercaya akan datang dari Australia yang sedang berdiskusi dengan AS. Diskusi antara AS dan Australia untuk mengirim F-18 bekas yang dimiliki Angkatan Udara Australia. RAF, tulis The Australian Financial Review, AFR. Tidak banyak drama, AS cenderung mendukung upaya pengiriman F-18 ini. RAF sendiri nyatanya sudah mempensiunkan F-18 mereka dan menggantinya dengan jet tempur lebih canggih. Sebelum ide ngirim ke Ukraina, F-18 ini mau dijual ke perusahaan swasta yaitu RAVN Aerospace, mengutip The Australian Financial Review, AFR. Walaupun belum ada kesepakatan dengan RAVN Aerospace dan pemerintah Australia. Fakta menarik F-18 adalah jet tempur yang digunakan dalam film laga Top Gun, Maverick. Merupakan sekuel kedua dari Top Gun 1986 yang juga dibintangi oleh aktor kawakan Tom Cruise. Kantor berita antara mengatakan bahwa Top Gun, Maverick adalah film. Terlaku Tom Cruise. Top Gun, Maverick telah meraup keuntungan hampir 1,5 miliar USD atau sekitar 20,7 triliun rupiah. Salah satu yang menjadi daya tarik film ini adalah adegan aksi menerbangkan jet tempur asli. Dalam film tersebut, F-18 adalah jet tempur yang digunakan para pahlawan Top Gun. Untuk bisa membawa jet tempur tersebut, Paramount Pictures harus membayar sewa sebesar 11.000 USD lebih atau sekitar 160 juta rupiah per jamnya. Bahkan karena menuntut keasliannya, para cash dilatih agar bisa terbang di dalam jet tempur. Latihan yang dimaksud agar para cash bisa menahan tekanan G yang sangat besar saat bermanuver. Mereka juga dilatih cara keluar dari pesawat dan bertahan hidup di laut jika diperlukan. Kendati demikian, Tom Cruise dan cash lain tidak benar-benar menerbangkan F-18. Para cash hanya duduk di kursi belakang sedangkan yang menerbangkan F-18 adalah pilot tempur asli. Bukan tanpa alasan mengapa mereka tidak menerbangkan sendiri. Hal itu karena peraturan Departemen Pertahanan. Departemen Pertahanan melarang orang non-militer untuk mengoperasikan aset militer. Oleh karenanya, Tom Cruise beserta cash lainnya selalu berada di kursi kopilot. Hal itu yang menjelaskan mengapa Top Gun, Maverick menyewa F-18 dengan kursi ganda. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!